dan juara ganda campuran di ajang mula tv pbsi home turnamen game pertama sudah dimulai tentu saja oh smash menyilang yang dimaksud oleh akbar namun memang sangkut di net cukup tanggung tadi lambungan bola yang diberikan ke arah akbar namun tidak tereksekusi dengan baik gagal kali ini akbar melakukan placing 3-0 memimpin prafen melati di awal game pertama ini sambaran bola yang cepat dari melati diawali dengan servis yang baik tentunya 4-0 5-0 harus bisa memutar balikan keadaan akbar dan winnie akhirnya angka pertama hasil diraih oleh winnie dan akbar smash dari prafen tersangkut di net oh kita lihat pukulan yang sulit memang diberikan oleh prafen menyilangkan bola sedikit tidak siap kita lihat akbar tadi masih bisa dikembalikan namun terakhir dengan smash keras ke alah winnie masih dalam posisi terus tertekan di awal game pertama ini 7-1 masuk drive nilai yang baik saya bukan oleh akbar kita lihat di baseline belakang oh service yang gagal dari akbar tanggung mudah saja 9-2 smash silang baru saja dilakukan oleh prafen 9-2 belum ada perlawanan berarti dari akbar dan winnie kali ini prafen yang gagal melakukan blessing oh kita lihat keras smash dari prafen jordan 10-3 10-3 return service yang baik dari akbar bergulir di net tadi mulitkan meli tentu saja lagi tidak cermat kali ini meli 5-10 gagal winnie dan untuk sementara prafen melati memimpin dengan skor 11-5 dari poin kita sudah bisa melihat bahwa memang di awal game pertama ini winnie dan akbar benar-benar dihabisi bukan hanya secara angka tapi mental mereka benar-benar diintimidasi dan kita melihat bahwa dari gestur akbar dan winnie mereka terlihat gugup menghadapi prafen dan melati tidak mudah karena dari sejak awal bermain prafen melati langsung menekan dan ini yang memang menjadikan kesulitan tersendiri bagi akbar dan winnie mereka belum bisa melakukan rally atau melakukan serangan balik dan ini yang menyulitkan atau membuat mental mereka akhirnya harus merasa tertekan ini yang memang membuat prafen dan melati melesat cukup baik dalam sektor ganda campuran karena ketika mereka memainkan partai final auranya pasti sedikit berbeda ya dan memang mereka langsung in tadi ya di game pertama dan ini yang menyulitkan akbar dan winnie ya kembali tentunya pemirsa kami mengajak anda untuk menyaksikan bagaimana lanjutan pertandingan final di game pertama ini baik pemirsa Mola TV kita saksikan bersama jalannya game pertama ini melebar kali ini dorongan bola yang dilakukan oleh meli 11 kita lihat kembali space crash dilancarkan oleh Aven Jordan ke arah forehand dari Akbar tajam dan keras tentu saja oh tanggung mudah saja kali ini disambar oleh Melly keluar keluar 14-6 masih belum bisa mengembangkan permainannya akbar akbar dan winnie 15-6 kembali gagal akbar lagi-lagi keluar 16-6 kita mengharapkan akbar winnie bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh prafen melati tentunya 17-6 banyak banyak melakukan kesalahan sendiri baik akbar maupun winnie dan belum ada rally panjang terjadi sejauh ini gagal kali ini prafen 7-17 luar biasa drive lurus keras kita lihat bukan oleh prafen kita lihat dalam tayangan ini dia berada di baseline belakang bidang permainan dari akbar dan winnie tentunya 18-7 kembali tidak cermat akbar 19-7 19-7 series over 8-19 blessing yang tidak cermat dari winnie dan 28 game point bagi prafen dan melati tentunya ini terima dan kembali kembali yang terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 10 juta rupiah. Total hadiah yang diperbutkan adalah 113 juta rupiah untuk sektor ganda campuran. Terima kasih. 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 Yang dilakukan oleh Praven dan Melati Balik unggul satu angka sekarang 8-7 Winnie kali ini yang gagal melambungkan bola 9-7 9-7 Tanggung tidak tepat kita lihat touch pukulan yang dilakukan oleh Winnie Buat bola tanggung dan disambar saja oleh Melati 10-7 Keluar kali ini Balian bola panjang dari Akbar Dan masih memimpin Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti dengan 11-7 Di awal game kedua Di game kedua ini setidaknya aura final lebih terasa karena kita lihat ada perubahan permainan yang lebih baik dari Akbar dan Winnie Tapi memang lagi-lagi menghadapi Praven Melati adalah hal yang tidak mudah Kita melihat tadi bagaimana defense yang dilakukan oleh Winnie kerap kali membalikan bola-bola yang enak kemudian digunakan oleh Praven dan Melati untuk mengambil angka lainnya Iya ini benar-benar pertandingan yang tidak mudah bagi Akbar Winnie setelah tadi tidak bisa bermain maksimal di game pertama Di game kedua mereka berusaha itu tapi memang serangan dari Praven Melati masih terlalu kuat bagi mereka Iya harus membentuk benteng yang kokoh memang ketika menghadapi serangan-serangan mematikan dari Praven Jordan yang punya smash keras dan Melati Yang juga kerap kali punya pukulan yang tidak jauh berbeda karena untuk seorang pemain putri pukulannya termasuk kuat Dan punya cegatan di depan yang baik ya Baik pemirsa MolaTV kita kembali saksikan jalannya game kedua 11-7 untuk sementara memimpin Praven Melati Terlalu memanjang drive yang coba dilakukan oleh Praven Keluar Terlalu memanjang kemudian 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 kemud baik sekali smash menyilang kali ini dilakukan oleh Praven cukup sulit bagi Akbar tadi untuk mengantisipasi smash menyilang dari Praven Jordan dan 12-8 ini dia Praven dan Melati yang di tahun 2020 ini menjuari Oling Len dan kita tentu saja sedang menunggu turnamen selanjutnya yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun ini baik 12-8 pertandingan kembali dilanjutkan pemirsa oh keras smash menyilang kali ini dipilih Praven ke arah Winnie dan kita lihat bola yang sangat keras dan tajam menyulitkan Winnie untuk melakukan defense tentunya wow kali ini dibalas Akbar melakukan setengah smash dan gagal dikembalikan oleh Praven 10-13 10-13 lagi-lagi bola yang tidak sulit namun kita lihat sedikit terburu-buru sepertinya Praven 11-13 11-13 pukulan yang luar biasa dari Praven mengecoh Akbar kita lihat seperti hendak melakukan placing namun mendorongkan bola ke belakang 14-11 oh net yang baik kali ini dilakukan oleh Winnie 12-14 net silang yang tidak bisa ditebak dengan baik oleh Melati baru saja sudah bisa diantisipasi dengan baik lob yang dilakukan oleh Praven smash dipilih Akbar tadi kali ini 13-14 hanya berselisih satu angka saja luar biasa pemirsa kita lihat bagaimana pasangan Praven Melati naruh bola di tempat-tempat yang sulit dan jauh tentunya dari jangkauan Akbar satu angka kembali ditambahkan 15-13 iya tidak tepat tadi cegatan yang dilakukan oleh Meli terpindah terpindah bola sekaligus menambah angka bagi Akbar dan Winnie 14-15 terlalu jauh lambungan bola dari Akbar 16-14 dibiarkan saja oleh Meli tanggung buangan bola yang salah dari Akbar tadi sambar saja oleh Meli kita lihat dalam tayangan ulang iya cukup tinggi blessing menyilang dari Akbar 17-14 masuk kali ini mudah saja tadi bagi Praven melakukan drive lurus dan jatuh di tempat yang kosong tentunya 18-14 kembali tertinggal 4 angka Akbar dan Winnie iya kali ini cegatan bola yang baik dari Akbar masuk 15-18 15-18 Pertoy oh touch pukulan yang tidak tepat tadi dari Praven. Maksudnya melakukan smash menyilang. Namun tersangkuti net. Satu angka kembali ditambahkan 16-18. Masih terus berupaya mengejar ketertinggalannya Akbar dan Winnie di game kedua ini. Luar biasa kita lihat Praven bukan smash menyilang ke arah backhand dari Akbar dan 19-16. Dinyatakan keluar dan 20-16. Match point bagi Praven dan Melati. bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Akbar masih bisa dikembalikan. Oh kita lihat adu drive antara Melati dan Winnie tentunya. Ya keluar setengah smash yang dilakukan Meli masih belum berakhir pemirsa 17-20. Perangu. Ay. 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 Terima kasih. Game kedua ini dimenangkan oleh Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti dengan 21-17. Dengan hasil ini, maka Praven dan Melati dipastikan meraih gelar juara di sektor ganda campuran di ajang Mula TV PBS.